Intro RCL 95.7, kami ada bersama Anda Selamat siang, sahabat RCL dan pemirsa kami TV Pada kesempatan siang hari ini, saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di kantor Desa JNT, Kesematan Palabu Haratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Dan sudah bersama Aska adalah Bapak Kepala Desa JNT, Bapak Nandang S.A.G. Selamat siang Bapak Selamat siang Luar biasa sekali, Bapak di tengah kesibukannya Beres kegiatan di lapangan, datang ke sini, langsung bertemu dengan saya dan langsung ngobrol-ngobrol Pak Kades, apa kabar dulu sebelumnya? Alhamdulillah, hari ini lumayan baik lah Meskipun sibuk di lapangan Pak ya Sangat, sangat luar biasa Luar biasa sekali Ini S.A.B. Nandang S.A.G. ini sebenarnya berdekatan sekali dengan studio radio kita Dan juga dengan kantor kita ya, yaitu ada Kita di lapang Cangejar, ini di sini dekat Tapi kita jarang ke sini, karena baru ketemu sekarang dengan Pak Kades Dengan kesibukan yang ada mungkin Bapak ya Pak Kades, tapi izin dong Pak Ngomongin tentang Jayanti sendiri Salah satu wilayah yang berada di Distriknya Kecamatan Palabuhan Ratu Kalau bicara tentang Jayanti sendiri Sebenarnya Jayanti ini luasnya seberapa luas dan seberapa besar Pak Jayanti Pak? Oke, terima kasih Sudah bisa bersama dan sudah bisa mampir Juga ngalang ngokam di sini Mudah-mudahan semuanya sehat wang afiat Sebelumnya saya ingin sampaikan begini Jayanti ini adalah desa yang baru mekar Pada tahun 2012 Tepatnya pertanggal 5 April 2012 Kita memakar dari desa Citari Dengan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 21 tahun 2012 Diperbaharui dengan Perda Perda 4 2017 Ada perubahan dari luasan wilayah Yang sejak 2012 berubah ke Perda 2017 itu Yang semula 555 Sekarang hanya 444,17 hektare saja Di dalamnya ada darat, ada persawahan Kemudian ada kebun juga Perkebunan, ada permukiman warga Kemudian berbatasan dengan Ke sebelah timur dengan desa Citari Di sebelah selatannya ada Sungai Cimandiri dan juga desa Citadak Kesebelah utaranya ada Gunung Jayanti Dan juga Keluaran Pelabuhan Ratu Begitupun di sebelah barat Ada Keluaran Pelabuhan Ratu Dan juga Semuda Hindia Termasuk dari mulai ujung Batas paling wetan Jayanti dari mulai Cisoka Sampai dengan ujung Cipatuguran Yang berbatasan dengan Pelabuhan Ratu Berarti luasnya adalah sekitar 400 sekian 444 hektaran Terbagi menjadi berapa kedusunan Pak Dan berapa ke RW yang sejauh ini Di Jayanti ada 4 kedusunan Kedus 1, 2, 3, 4 Ada 7 RW dan 26 RT Terdiri dari kurang lebih jumlah Kepala keluarga itu 2.438 Dengan jumlah hak pilih 5.102 hak pilih Dan jiwa usiknya 7.468 orang Didominasi memang paling banyak oleh kaum laki-laki sih Alhamdulillah Meskipun perbedaan antara laki-laki dengan perempuan Tidak terlalu signifikan Pak Tidak terlalu jauh Oke Bicara tentang barusan Pak Ada 7 KRW-an dan 28 26 26 KRT-an Pak Kalau bicara tentang Secara umum atau secara gambaran Pak Sebetulnya kalau bicara tentang mata pancaharian masyarakat Keseharian di desa Jayanti ini lebih banyak di bidang apa Pak? Yang saya perhatikan pertama Yang dagang Oh pedagang Banyak Nelajan Kemudian pekerja juga Termasuk di dalamnya ada buruh juga Baik itu yang berada di industri yang terdekat misalkan PLTU Kemudian para petani Termasuk kita punya ada tidak kurang Ada 9 kelompok petani Di kita ada 1 kelompok peternakan Dan 1 kelompok petani KTH Kelompok petani hutan Di desa Jayanti Ada PNS juga ada TNI ada Polri juga ada Di wilayah desa Jayanti Jadi hegemon lah Tidak didominasi oleh satu komunitas saja Oke berarti memang juga Berselaga mata pancaharian juga warga masyarakat Ada di desa Jayanti Pak ya Kenapa bicara tentang desa Jayanti Yang memang juga Menjadi salah satu penopang dari wilayah CPUGGP Karena memang juga kecamatan Pelabuara itu adalah salah satu sektor utama Atau senter dari CPUGGP itu sendiri Pak Di desa Jayanti sendiri Apa yang dilakukan Dan apa yang memang juga menjadi Prospek untuk kegiatan CPUGGP itu sendiri Pak Di desa Jayanti Pak Oke Jika Kabupaten Sukabumi Masuk dan dinobatkan sebagai Wilayah yang Masuk ke dalemnya CPUGG Jayanti ini berada di Kecamatan Pelabuan Ratu Yang didalamnya Termasuk ke dalam wilayah CPUGG Betul Pertama Saya mengaturkan terima kasih kepada Pihak Pemda dan juga Provinsi Serta tim pengurla CPUGG Yang sudah menempatkan Icon CPUGG Pintu masuk CPUGG Lokasi pembangunan Gerbang Geopaknya Ada di wilayah desa Jayanti Terima kasih Alhamdulillah itu menjadi Salah satu kebanggaan kami semuanya Dimana dulu sebetulnya Sempat rada Pamedol-pedol Desa itu Saya desa ini Di sini Tapi Alhamdulillah Berkah semuanya Gerbang Geopak CPUGG-nya Ada di wilayah desa Jayanti Yang kedua CPUGG Jika memang Di kabupaten Sukabumi ini Ada Ikan yang bernama Gurilaps Gunung Rimba Laut Pantai Posisir Dan juga sungai Jayanti ini adalah Merupakan miniaturnya Gurilaps Kenapa? Karena Di wilayah desa Jayanti Yang namanya Ikan Gurilaps itu ada Kita punya gunung Jayanti Rimba-nya juga punya Posisir Pantai kita punya Meskipun Ukuran Luasnya Panjangnya Hanya satu kilometer saja Dari mulai ujung Brickwater Peralteu Sampai hingga Keberbatasan wilayah Kelurahan Perlaborat itu Tidak Tidak Hanya Satu kilometer saja Kemudian Sungai Kita punya Sungai cuman diri Nah Saya sempat Luar biasa Bungah Pada saat itu Ketika Ada Satu Momen Bertemu dengan Pak Bupati Bertemu dengan Pak Kadis Hub Pada saat itu Yang masih Dijabat oleh Pak Daddy Cardiman Pada saat itu Kami berharap Di bawah Gerbang Geopak Di Bagbagan Itu kan ada Dekat sekali Dengan sungai Cimandiri Betul Bagaimana caranya Kita bisa Memanfaatkan Wilayah Gerbang Geopak Dan memanfaatkan Aliran sungai Cimandiri Menjadi salah satu Daya tarik wisata Bukan hanya Tentang arung jeram Yang dimiliki oleh Cikidang Tapi Memang Jika Dibandingkan dengan Arung jeram Berbeda Ininya Apa Potensi sungainya Berbeda Betul Di Cikidang Arung jeramnya Banyak bebatuan Sungainya juga Lumayan Ras Kemudian Tantangan Tantangan lainnya juga Sangat luar biasa Menantang Cimandiri ini kan Sunginya landai Mengalir Seperti itu saja Tetapi ada satu hal Yang memang bisa kita manfaatkan Jika melihat potensi Sungai Cimandiri Yang seperti itu Kenapa tidak ada Wisata ngalun Misalnya Betul Menggunakan Dengan Menggunakan Apa namanya Media Bandalam Turun Di bawah Gerbang Geopak Nanti bisa naik Di ujung muara Ujung muara Ini hampir Berdekatan sekali Dengan Di belakangnya PHTU Itu merupakan potensi Yang sampai dengan hari ini Belum Belum bisa Terlaksanakan Yang kedua Selanjutnya Kita punya Beberapa Peninggalan sejarah Di Jayanti ini Yang itu Merupakan Berbatasan Antara Jayanti Dengan Cidada Yang ini Jembatan kuning Bagbagan Oh iya betul Jembatan yang sangat Bersih jarah Betul Saya pernah Mewacanakan ini Bagaimana caranya Jembatan bagbagan Selain jembatan yang Bersejarah Bisa dimanfaatkan Hari ini Yang dunianya Sudah Sudah Semakin Jet set Dunianya Sudah Semakin Kekuatan Kekuatan netizen Kekuatan media Sosial ini Sangat luar biasa Bagaimana caranya Kita bisa Memanfaatkan Mengelola Kemudian merawat Jembatan bagbagan Itu menjadi Salah satu Destinus wisata juga Betul Itu yang belum Yang belum Tercapai Kemudian Di wilayah Desa Jayanti Tepatnya Di atas Bagbagan Dimasuk ke dalam Perkampungan Cisoka Di bagbagan sebelah atas Ada banker Peninggalan Jepang Dan peninggalan Belanda Itu di atas Di atas Gerbang Geopak Itu ada Waktu kecil Saya sering kesana Sering main Bahkan Kalau yang namanya Orang kampung Pada saat bulan puasa Tengah malam itu Setelah Apa namanya Selepas Tarawehan Pasti ada yang namanya Gogor Molan Hari ini Anak-anak sekarang Sudah tidak lagi Jangankan Pelaksanaan Gogor Molannya Bahasanya saya Yakin saya sudah Mereka sudah tidak kenal Apakah Gogor Molan Kalau dulu Mobil belum terlalu banyak Seperti hari ini Di tengah jalan raya Kita masih bisa Masih bisa main jalan Dan sebagainya Itulah perkembangan Perkembangan zaman Yang memang hari ini Kita bisa merasakan Beberapa dekade ini Beberapa masa ini Kita merasakan itu Nah Jayanti Salah satu potensi Yang memang paling Sangat luar biasa Yang sekarang saya bidik Adalah tentang Bagaimana caranya Mengembangkan Dunia pariwisata Betul Tetapi Jangan melupakan Jangan melepaskan Kita pengelolaan Pemerintahan Apa Wisata yang memang Bisa kita andalkan Bisa kita kembangkan Dengan tidak melupakan PAD-nya pun Betul Harus bisa Harus bisa menjadi Sebuah Pendapatan Dihasil Pariwisata itu Tadi saya sampaikan Wilayah desa Jayanti Hanya memiliki Tidak lebih Hanya panjangnya Garis pesisir pantainya Hanya satu kilometer saja Itu yang hari ini Sejak 2021 Akhir Sampai dengan hari ini Kita berjibaku Menata Yang namanya Wisata Pantai Batu Bintang Batu Bintang ini adalah Masuk wilayah desa Jayanti Dan itu sudah Kita Kelola Luar biasa Berjibakunya kita Untuk membentuk Dan mewujudkan Batu Bintang Sampai dengan hari ini Punya salah seorang Rekanan kita Almarhum Semoga beliau Diterima Iman Islam Amin Pak Kades aktif juga Sebetulnya Rekan saya Kakak saya Tapi hari ini Batu Bintang Menjadi pengelolaan Bersama Pengelolaannya Antara Si pemilik lahan Dengan pemerintah desa Melalui Saya delegasikan Kepercayaan Pengelolaannya Melalui Bumdes Oh iya Betul Oleh karenanya Maka Bumdes harus hadir Bumdes harus bisa Memberikan kontribusi Yang sangat luar biasa Bagaimana caranya Batu Bintang Tetap tertata Tetap terjaga Dan tetap Memberikan rasa Nyaman Aman kepada Para pengunjung Saya masih ingat Pada saat Jamannya Pak Camat yang terdahulu Pak Kades Dianti Bagaimana caranya Kita bisa memberikan Rasa aman Kepada warga Ada salah satu program Menjadi resata Relawan sadar wisata Biasalah Dan sampai hari ini Resata Masih tetap berjalan Apa kelebihan Batu Bintang Kelebihan Batu Bintang hari ini Selain wisatawan Bisa berwisata Pesisir Pantai Dan lautnya Wisatawan bisa melihat Wisata Industri Betul Artinya Itulah kelebihan Yang tidak dimiliki Oleh wilayah lain Tidak Bisa menikmati Pesisir pantai Sambil menikmati Sunset Tapi Wisatawan Bisa melihat Bagaimana aktivitas Industri yang ada Di PLTU Karena kita Berdekatan sekali Berdampingan sekali Dengan industri PLTU Itulah kelebihan Kelebihan kita Yang kedua Untuk kelebihan Batu Bintang Apa Di Batu Bintang Saya haramkan Tidak boleh Ada tagihan parkir Kenapa Kita hanya Mewajibkan kepada Para pengunjung Roda 2 5.000 saja Roda 4 10.000 saja Peduli Roda 4 nya Diisi oleh 10 orang 20 orang Kenapa Hari ini Masih Menerapkan Hanya Biaya Masuk Ke tempat Wisata Saja Tidak ada Parkiran Kami Tidak ingin Ada parkiran Apalagi Parkir-parkir Di dalamnya Yang kedua Mendukung juga Program Pak Bupati Kemudian Yang ketiganya Bahwa Itu harus Bisa dinikmati Oleh semua Lapisan masyarakat Ditambah Jika Hari ini Kami sedang Berproses Untuk Bekerjasama Dengan asuransi Jika memang Sudah bisa Bekerjasama Dengan asuransi Maka Mau tidak Mau nanti Kedepannya Biaya Masuk ke dalamnya Akan dikenai Per orang Betul Oleh karenanya Mengantisipasi Kesilakan Dan lain sebagainya Ada pihak Konseransi Alhamdulillah Di Batu Bintang Setiap Jumat pagi Masih berlaku Tentang Jumsi Kawan-kawan Pedagang yang ada Di dalamnya Setiap Jumat pagi Luar biasa Siapa Apsesasi mereka Pasti melaksanakan Jumat bersih Bersama Kemudian Sebanyak apapun Wisatawan ke sana Keterlibatan Bumdes Keterlibatan Desa Untuk memberikan edukasi Kepada warga Membantu aparat Dan lain sebagainya Kami selalu hadir Dengan mobil siaga Menghimbau Mengedukasi Tunggu di laut Bahaya Tunggu di laut Bahaya Kade keluarga Kemudian kami ingatkan juga Kepada para Peribumi Dengan menggunakan Alat pengeras Dari mobil siaga Pengunjung Pedagang Jangan pernah Sekali-sekali Naikkan harga Kamu baru Jangan naik Para pengunjung Makanya Om bisa Lihatlah Om sekali-sekali Nongkrong Di Batu Bintang Ada gak Yang warung Menjual kopi Di atas harga 5 ribu Paling maksimal 5 ribu Kalau ada Warung yang menjual kopi 6 ribu saja Kalau ada yang Menjual Masuk 15 ribu Apalagi Segera laporkan Pasti akan kami Segera tindak Betul-betul Batu Bintang itu menjadi Salah satu tempat Wisata kesukaan saya Sebenarnya secara pribadi Karena memang harganya juga Itu saya juga Sempat bingung juga Karena biasanya kan Biasanya ya Ketika datang ke pantai itu Harga biasanya agak sedikit Ngacau gitu ya Memang di Batu Bintang itu Harganya murah-murah sekali Dan juga memang Tarif yang tadi Bapak memang Bilang barusan Memang itu memang betul-betul Berlaku di Batu Bintang Karena juga saya Paling sering main ke pantai itu Ke Batu Bintang Karena paling nyaman Paling tenang Dan juga yang gila Batu Bintang itu Ganding tingkunya lemah Itu sih Itu aja Pak ya Pak saya tertarik Dengan yang Bapak bahas Barusan Pak Di awal Bapak bilang Bahwa memang disini Juga ada kelompok petani Ada kelompok Petani gotan Kemudian juga ada Kelompok peternak Bahkan juga ada Bumdes yang memang Secara khusus Mengelola Batu Bintang Tadi Pak Bicara tentang Bumdes Pak Bumdes itu Ada apa aja Apakah memang juga Bumdesnya dibagi menjadi Unit-unit-unit Atau seperti apa Pak Kalau Bumdes di Jayanti sendiri Pak Oke Terima kasih Bumdes di kita Sudah berdiri Sebelum pemerintahan saya Karena Jayanti ini Awal mula Pemakarannya 2012 Awal mula Pemerintahan Jayanti Ada Pak Kepala Desanya Dan struktur Staffnya Dimulai 2013 Dilaksanakan Pilkades pertama Saya menjadi Kepala Desa Selanjutnya Di periode 2019 Nah Salah satu Lembaga desa Yang memang Ada di Desa Jayanti Adalah Bumdes Betul Sekali lagi Sudah berdiri Sebelum saya ada Jujur Harus saya katakan Selama Saya menjabat Jadi Kepala Desa Dilantik 2019 Sampai dengan detik ini Saya Belum Kondisikan Anggaran Dari APB Deskita Satu rupiah pun Untuk Bumdes Kenapa Saya pernah Berkomitmen Dan pernah Menyampaikan Kepada mereka Saya Bisa Menyiapkan Anggaran Jangankan Cuma 100 Jangankan Cuma 200 Saya siap Mengalokasikan Anggaran Sampai dengan 500 juta Kepala Bumdes Jika Tercapai Tiga hal Satu Benerin dulu Tentang Manajemen Bumdes Betul Yang kedua Jelaskan dulu Usaha apa Yang akan Mau digarap Yang ketiga Sumber daya Manusia Yang akan Moral Bumdes Saya tidak Mau ketiga Sumber daya Bumdes itu Hanya Bermanual Saja Betul Itu Yang namanya Usaha Harus Dengan Cash flow Harus Dengan Apa namanya Komputerisasi Memang Mumpuni Jika sudah Seperti itu Mari Kita berbicara Untuk Mengembangkan Bumdes Tetapi Kebanggaan saya Hari ini Meskipun Saya belum Pernah Mengalokasikan Anggaran Satu rupiah pun Kepada Bumdes Selama Pemerintah saya Ini Kita masih Tetap bisa Berjalan Di dalamnya Ada apa Ada unit Simpan pinjam Tetapi Jujur Buat saya Untuk unit Simpan pinjam Ini Saya Agak Di off dulu Kenapa Biasanya Kalau sudah Ada unit Simpan pinjam Warga itu Biasanya Kan bahkan Juga Simpan pinjam Tapi Bahasa yang Berlaku Di warga Adalah Pinjam Simpan Itu yang Tidak Berlaku Unit Apapun Jika Konsepnya Sudah Begitu Jangan Harap Sebuah Usaha Akan Berjalan Apalagi Dengan Penagihan Dari sumber Daya Menusia Yang Menanggihnya Juga Akan Meaksional Jumlah Kalau Kolanya Bahasa Sudah Simpan pinjam Tapi Ini Menjadi Pinjam Simpan Itu Tidak Berlaku Unit Usaha Pengelolaan Keparwisataan Ada Unit Industri Ada Unit Yang paling Yang paling Sambanggakan Hari ini Adalah Unit Pengelolaan Bank Sampah Oh Betul Bank Sampah Ini Menjadi Salah Satu Unit Bumdes Yang Memang Menjadi Sebuah Percontohan Bagi Wilayah Wilayah Lain Termasuk Pemda Sendiri Sering Sekali Jika Ada Kegiatan Bumdes Di Desa Yang Lain Tentang Bank Sampah Pasti Bank Sampah Cipta Madani Yang Dimiliki Oleh Bumdes Jayanti Yang Menjadi Tujuan Studi Bandingnya Alhamdulillah Menjadi Kebanggaan Hari ini Perhari ini Bumdes Kita Mendapatkan Bantuan Untuk Alat Press Sampah Plastik Dan Itu Sudah Mulai Berproses Untuk Pembangunan Bangunannya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Lancar Termasuk Dengan VR-nya Juga Halak Untuk Menarik Sampahnya Juga Kenapa Menjadi Sebuah Hal Yang Sangat Penting Bagaimana Caranya Kita Bisa Memanfaatkan Limbah Dari PLTU Betul Tidak Sedikit Luar Biasa Limbah Dari Rumah Tangga Kawan-kawan Yang Terlibat Di Dalam Bumdes Biasanya Surah Berkeliling Ke Perkampungan Narik Sampah Yang Masih Bisa Ditaruh Ulang Dikumpulkan Kemudian Ditarik Dibawa Ke Tempat Penampungan Bumdes Itu Luar Biasa Alhamdulillah Sampai Dengan Hari Ini Bisa Berjalan Seperti Itu Luar Biasa Sekali Ternyata Memang Masih Tetap Bisa Berjalan Tentang Sampah Tertarik Saya Berusan Dengan Satu hal Yang Untuk Wilayah Wilayah Yang Berada Di Wilayah Selatan Kita Tahu Bahwa Sehari Ini TPA Tepat Pembuangan Akhir Kebupati Itu Hanya Ada Di Cikembar Saja Pengelolaan Sampah Untuk Jayanti Seperti Apa Karena Mengacu Tadi Ketitik Awal Kita Bicara Bahwa Jayanti Masuk Kedalam Salah Satu Likup CPU GGP Yang Secara Otomatis Akan Menjadi Arus Selalu Lintas Wisatawan Yang Memang Juga Mungkin Ari Orang Diam Mungkin Akan Sadar Diri Untuk Tidak Buang Sampah Ke Sungai Atau Ke Jalan Atau Ke Sembarangan Bagi Yang Sadar Betul Betul Tapi Kalau Wisatawan Mungkin Akan Sedikit Tidak Ngeh Dengan Hal Tersebut Bang Sampah Menjadi Solusi Tapi Solusi Apalagi Yang Dilakukan Sejauh Ini Tetap Mengatasi Sampah Di Desa Jayanti Oke 2023 Kita Pernah Disupport Oleh Kementerian Kesehatan Selain Daripada Kebersihan PHBS Warga Juga Kita Disupport Untuk Membangun Beberapa Titik Penampungan Sampah Alhamdulillah Itu Sudah Dilaksanakan Yang Hari Ini Yang Sedang Kita Bersama Hadapi Warga Kabupaten Sukabumi Apalagi Warga Yang Ada Di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kemudian Kecamatan Cikakak Terutama Dan Kecamatan Cisolo Dalam Waktu Dekat Kita Akan Menjadi Keluar Rumah Dalam Hal HCS Menjadi Perhatian Saya Secara Pribadi Bagaimana Caranya Ngingat Kelingang Kawarga Agar Tidak Membuang Sampah Ke Jalan Raya Minimal Kalaupun Tidak Bisa Dibuang Ketempat Tengkati Di Jalan Raya Atau Erat Betul Disimpanlah Dulu Di tempat Yang memang Aman Sampah Yang ada Di Jayanti Ada beberapa Titik penempungan Sementara Sampah Di antaranya Dari boleh Ujung Perbatasan Jayanti Di sebelah Kelurahan Beratu Beratu Ada Di Wilayah Babakan Sirna Keatasnya Lagi Ada Perumahan Ada Dua Titik Penempungan Sampah Untuk Lintasan Jalan Raya Biasanya Warga Itu Bekerja Sama Dengan Pihak Penolah Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ketika Alhamdulillah Luar Biasa Pak KDSDLH Sampai Dengan Hari Ini Aktivitas Para Petugas Pemungu Sampah Selalu Rutin Itu Dilaksanakan Termasuk Tadi Pagi Saya Belum Berangkat Kesini Ada Kegiatan Pemungutan Sampah Yang Menggunakan Mobil DLH Alhamdulillah Terimukasi Itu Sampah Di sepanjang Jalan Raya Untuk Sampah Yang Di luar Jalan Raya Tapi Masuk Ke Perkepungan Warga Itu Pasti Mereka Akan Buang Ke Tempat Penempungan Sampah Sementara Persoalannya Adalah Buangnya Betul Tapi Kadang Kadang Nggak Buang Iye Dinam Motor Baring Ngelewat Dialungkan Masuk Karena Tempat Seperti Itu Atau Karena Jalannya Jalan Poros Desa Itu Menjadi Perlintasan Bukan Warga Janti Saja Warga Yang Dari Citarik Warga Yang Dari Cikadu Bisa Melintasi Jalan Jalan Tersebut Kadang Kadang Puntan Saya Tidak Mau Bersujuan Kepada Luar Warga Desa Janti Kadang Kadang Membuang Sampah Malam Hari Kapanpun Itu Menggunakan Motor Hanya Cukup Dialungkan Saja Tidak Masuk Kedalam Tempat Penampungan Akhirnya Sampahnya Tercecer Tercecer Jadi Hampir Jika Urus Padahal Kita Sudah Menyiapkan Tempat Penampungan Yang Sangat Benar Itu Tempat Penampungan Sampah Tinggal Kesedaran Warganya Oleh Karena Dalam Hal Persampahan Ini Untuk Keseluruhan Kami Menganggap Meskipun Belum Sampurna Masih Perlu Perbaikan Untuk Di Perkampungannya Tapi Untuk Di Sekitaran Jarang Layak Alhamdulillah Alhamdulillah Bekerjasama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Itu Terantisipasi Dan Teratasi Dengan Baik Dan Yang Ingin Saya Sampaikan Untuk Warga Desa Jaya Khusususnya Kawan-kawan Yang Ada Di Kecamatan Kita Sambut Dengan Siap Para Kepala Daerah Se-Indonesia Akan Berkumpul Ini Menjadi Pertaruhan Harga Diri Bukan Cuma Pak Bupati Pertaruhan Kita Semua Jangan Hanya Ada Pak Bupati Ada Pakat Tidak Tidak Bisa Kita Yang Sebagai Peribuminya Harus Bisa Memberikan Rasa Aman Rasa Genahlah Tuman Inah Kepada Para Pendatang Ini Yang Datang Bukan Orang Biasa Biasa Menteri Juga Datang Informasinya Malah Pak Jokowi Presiden Akan Rencananya Akan Datang Juga Sebelumnya Saya ingin Menyampaikan Selamat Datang Di Pada Bu Ratu Luar Biasa Sekali Berarti Desa Jayanti Siap Menjadi Tuan Rumah Yang Semah Yang Ramah Kasemah Saat Pelaksanaan HCS Wah Luar Biasa Banget Karena Informasinya Kesahabat RCL Kegiatan Healthy City Summit Itu Akan Dilaksanakan Di Wilayah Kecamatan Palabuan Ratu Karena Memang Menjadi Senternya Adalah Di Samudera Beach Hotel Palabuan Ratu Sendiri Pak Kade Saya Tertarik Dengan Salah Satu Hal Yang Sedang Menjadi Perbincangan Hangat Di Antara Kita Semua Yaitu Mengenai Pilkada 2024 Kita Akan Segera Menghadapi Pilkada 2024 Tepatnya Mungkin Sekitaran Bulan September Oktober November Disana Yang Akan Menjadi Center Atau Titik Bulan Ramainya Pilkada 2024 Di Tingkat Desa Sendiri Juga Ada Kepanitian Khusus Memang Menangani Tentang Pilkada Ini Yaitu PPS Atau Panitia Pemungutan Suara Memang Juga Hari Ini Sedang Dalam Tahapan Kemarin Baru Mungkin Beberapa Minggu Yang Lalu Sedang Pelantikan Pantarli Atau Juga Petugas Pemutakiran Data Pemilih Dan Hari Ini Masih Tetap Berjalan Di Desa Jaya Seperti Apa Pak Keberjalanan Dan Keberlangsungan Tentang Kesiapan Pilkada Itu Sendiri Pak Tidak Lepas Ini Merupakan Sebuah Hirarki Institusi Ataupun Lembaga Dalam Hal Urusan Pilkada Pilpres Pil Artinya Kita Merkiblat Semuanya Kepada KPU Baik KPU Kabupaten Maupun KPU Pusat Di Wilayah Desa Jayanti Pantarli Alhamdulillah PPS Sudah Terbentuk Ketika PPS Sudah Terbentuk Maka Pantarli Sudah Terekrut Dan Sudah Sudah Dilantik Sudah Disumpah Juga Oleh Karenanya Jika Saya Melihat Dan Memantau Pergerakan Kawan-kawan PPS Yang Ada Desa Jayanti Insya Allah Untuk Pendataan Pemilihnya Kalau Boleh Saya Bilang 97% Mereka Sudah Laksanakan Untuk Pendataan Pemilih Kenapa Karena Beberapa Persen Lagi Hanya Tentang Perbaikan Pemilih Pemula Yang Belum Masuk Kemudian Kadang Masih Ada Pemilih TPS Yang Ini Datanya Masih Ada Di TPS Ini Hanya Tinggal Pembetulan Itu Saja Tetapi Untuk Lebih Yakin Dan Untuk Lebih Pastinya Nanti Bisa Ditanya Kepada Petugas PPS Langsung Biar Tidak Menjadi Blunder Artinya Bahwa Yang Saya Pantau Hari Ini Saya Sudah Ngobrol Juga Tadi Dengan Salah Seorang Administrasi Di Bagian PPS Sudah Pak Bahwa Hampir 95 97% Saja Pendataan Itu Sudah Dilaksanakan Ada Pun Kawan-kawan Yang Ada Di Lapangan Bahkan Saya Sudah Janji Besok Mau Bikin Video Juga Artinya Kelengkapan Yang Lainnya Hanya Kelengkapan Pendukung Yang Belum Tercapei Tapi Untuk Pendataannya Alhamdulillah 95 97% Sudah Bisa Saya Up Seperti Itulah Wow Berarti Dalam Hampir 12 Ketiga Belas Hari Kerja Para Pantar Data Di Desa Jayanti Sudah Selesai Luar Biasa Sekali Pak Kades Seru Banget Perbincangan Dengan Pak Kades Tapi Waktu Memisahkan Kita Tapi Mungkin Ada Dulu Yang Sampaikan Mungkin Terakhir Untuk Warga Masyarakat Umum Kabupaten Sukabumi Untuk Warga Masyarakat Kecamatan Palabuan Dan Lebih Untuk Warga Masyarakat Bapak Sendiri Di Desa Jayanti Seperti Apa Pak Saya Selalu Berdoa Begini Di setiap Kali Habis Habis Solat Bahwa Insyaallah Saya Satu Kali Al-Fatihah Untuk Kesehatan Semua Warga Desa Jayanti Saya Bukan Ingin Ria Tetapi Itulah Kewajiban Saya Ketika Saya Harus Bisa Ikut Serta Mendoakan Harus Ikut Mendoakan Semua Warga Yang Ada Desa Jayanti Minimal Satu Kali Setelah Solat Yang Kedua Untuk Kebupaten Sukabumi Yang Sedang Insyaallah Kita Menghadapi Pilkada Kami Doakan Mari Kita Sambut Pilkada Ini Layaknya Sebuah Pesta Bikin Pesta Demokrasi Ini Semeria Segembira Mungkin Persoalan Siapapun Nanti Yang Akan Terpilih Hari Ini Sudah Ada Titis Tulisnya Hanya Prosesnya Saja Yang Belum Kita Hadapi Persoalannya Adalah Mampukah Warga Kabupaten Sukabumi Bisa Menerima Ketika Yang Jadi Itu Bukan Pilihan Kita Bersikaplah Dewasa Dalam Menghadapi Situasi Pesta Demokrasi Mudah Semuanya Aman Nyaman Gembira Bungah Berkah Kumsada Luar Biasa Sekali Pak Kades Haturnun Pisan Sudah Berbincang Dengan Kita Semoga Sukses Terus Dengan Desa Jayanti Juga Dan Yang Jelas Sahabat RCL Terima kasih Banyak Sudah Menyimak Dan Menyaksikan Saya Aska Perdana Bersama Tim Yang Bertugas Terima Terima Sampai Jumpa Sampai Jumpa